Intro All right, hai ladies, selamat datang di Ladies in Cybership Industry Book Club, Ladini Book Club bersama dengan saya, Vina Oe, dan buku yang dibahas untuk Book Club kali ini adalah Wanita yang Sehat Secara Emosi oleh Jeris Kezero, dan hari ini kita akan membahas bab 6, yaitu berhenti menjalani fungsi berlebihan. Berhenti menjalani fungsi berlebihan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, Tuhan terima kasih untuk waktu yang Kau telah berikan untuk Ladini Book Club. Terima kasih bahwa setiap bab yang kami baca, itu ada tujuannya, Tuhan ada tujuannya, dan kami mengucap syukur bahwa ada kesembuhan, ada pemulihan untuk setiap kami, Tuhan, yang sedang menjalani fungsi berlebihan. Kita berfungsi berlebihan sekarang, Tuhan. Kita minta untuk kemampuan, kita minta untuk kemampuan, dan kita minta untuk perubahan pikiran, Tuhan, pembaruan pikiran, agar kami bisa melihat peran kami cukup, dan kami tidak harus mengambil peran orang lain, Tuhan, dan kami bisa melihat komunitas yang sehat, that everyone plays the role, biar setiap orang di komunitas kami bisa di-empower Tuhan untuk melakukan peran mereka masing-masing, dan let it be a community that gives glory to your name. So, thank you, Jesus, for this time. I'm blessed this discussion, biar setiap topik yang dibahas, setiap diskusi, memberikan kemuliaan hanya kepada engkau, dan dapat memperbaharui pikiran kami, roh kami bisa dikuatkan, that we are encouraged by one another stories, that we can also encourage one another in this process. So, thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. I pray for those watching on YouTube later, biar mereka juga dikuatkan, Tuhan, dan ada tujuan yang tertentu dari setiap pembicaraan di diskusi sore hari ini. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan, Yesus. Kami serahkan Ladini Book Club ini ke dalam tanganmu, biar engkau yang beracara dari awal sampai akhir. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan mengucap syukur. Amen. Amen, ladies. Saya pikir, saya mulai sharing dulu apa yang saya dapatkan ketika saya membaca bab 6 ini, dan sebenarnya ladies ini sangat kena untuk saya, karena saya orangnya sangat mempengaruhi tanggung jawab, jadi saya sangat-sangat bertanggung jawab, saya melihat itu sebagai sesuatu yang sangat penting. bertanggung jawab, untuk melakukan tanggung jawab, itu sangat-sangat penting bagi saya. Nah, kelemahannya adalah karena saya sangat-sangat bertanggung jawab, saya malah juga ingin mengambil tanggung jawab orang lain dan menjadikan itu menjadi tanggung jawab saya. Padahal sebenarnya enggak, sebenarnya enggak perlu. Dan ketika saya membaca bab ini, saya melihat bahwa menjalani fungsi yang berlebihan atau mengambil tanggung jawab orang lain, mengambil peran orang lain, itu sebenarnya menghambat pertumbuhan seseorang, itu menghambat kembali seseorang untuk menjadi lebih berlebihan, untuk menjadi lebih bertanggung jawab, untuk lebih dewasa, dan seterusnya. Dan apa yang saya tadi lihat, oh iya kan sebenarnya saya sedang menolong mereka, sebenarnya saya sedang membantu mereka supaya lebih gampang, supaya mereka enggak terlalu berat, supaya aku bisa kerjainya lebih cepat, apapun itu alasannya. Mungkin kita melihat itu hal yang baik, tetapi konsekuensinya adalah, akhirnya orang itu tidak bisa belajar skill tersebut, karena saya menghambat pelajaran itu, saya mengambil kesempatan dari orang itu untuk bisa belajar. Dan yang saya sangat-sangat mengucap syukuri tinggal di Belanda, adalah apa yang saya bisa observe dari cara orang tua di Belanda itu membesarkan anak mereka. Dan saya belajar banyak, dan saya senang saya bisa melihat perbedaannya. Jadi di Belanda itu, saya enggak tahu ya di bagian Eropa, tempat lain gimana, tapi kalau di Belanda yang pasti, setiap anak kecil itu kalau ke sekolah, harus belajar jalan ke sekolah sendiri, karena sekolahnya dekat. Jadi mereka harus jalan, bangun pagi jalan, mau itu hujan lah, mau itu angin, mau itu panas, mereka harus bisa ke sekolah. Dan kalau sekolahnya agak jauh sedikit, mereka belajar naik sepeda. Orang Belanda di sini semuanya bisa naik sepeda. Dari kecil naik sepeda. Dan test pertama adalah naik sepeda ke sekolah. Dan kadang dari sekolah, mereka lunch break itu boleh pulang, jadi makan siangnya di rumah. Jadi naik sepeda lagi ke rumah, makan siang, terus naik sepeda lagi ke sekolah. Lanjutin sekolah sampai selesai. Jadi saya melihat bahwa anak-anak di sini itu memang dipersiapkan untuk bisa mandiri dari awal, dari jauh-jauh ketika mereka masih muda. Sebisa mereka sudah bisa mulai naik sepeda sendiri, mungkin pakai perjalanan, beberapa sudah tidak pakai perjalanan, mereka bisa ke sekolah sendiri. Dan kalau hujan, oke, pakai jas hujan, terus naik sepeda ke sekolah. Dan saya lihat kayak, wow, budaya Indonesia, sangat apa ya, kita sangat, kita ingin membuatnya mudah untuk mereka. Kasian. Akhirnya kita menaruh begitu banyak keterbatasan kepada anak kecil, dan akhirnya mereka tidak belajar skill survival, skill bagaimana mencari jalan keluar, solusi, problem solving. Akhirnya kita mengambil kesempatan dari anak-anak untuk mereka belajar, dan ayo coba pikirkan, what's the way out? Oke, ini hujan nih. What do we do? Oh, kita harus bisa siap dengan jas hujan, sama rain boots. So, it really teaches them how to plan well, and how to be independent. And you're not always reliant on mom and dad, mommy and daddy to take you to school. Ada masa-masanya di mana orang tua masih mengantar anak mereka ke sekolah. So, don't get me wrong, it's not that brutal. But the point I'm trying to make is saya sangat mengucap syukur bahwa saya bisa melihat what it looks like model untuk setiap orang diberikan peran untuk dimainkan dan setiap orang bisa memainkan peran itu tersebut. Jadi, imagine ladies, kalau misalnya Anda melihat atau Anda mungkin berpartisipasi dalam sebuah tim di dalam sport olahraga, kalau dalam tim tersebut, misalnya timnya lima orang, hanya satu orang yang melakukan semuanya, satu orang yang ngincerin bolanya, satu orang yang melakukan semuanya. Jadi, empat anggota tim itu mereka tidak mengembalikan apa-apa, mereka hanya melihat, melihat, dan akhirnya mereka merasa useless. Dan seperti itulah menjalani fungsi berlebihan. Ketika, and I'm speaking to myself by the way, saya mengambil tanggung jawab orang lain, ya deh, biar aku aja yang kerjain, biar lebih cepat. Aku aja yang kerjain biar benar hasilnya, karena saya juga perfeksionis. Jadi, biar aku aja yang kerjain, karena saya tahu pasti nanti jadinya bagus kalau saya yang kerjain. Akhirnya, yang saya melakukan adalah saya menjadi seperti anggota tim yang satu orang ini yang hanya melakukan semuanya. Satu orang saja yang main sepak bola, padahal ada empat tim anggota lain yang cuma berdiri nontonin aja. itu terlihat menarik. tetapi itu yang terlihat ketika kita menjalani fungsi yang berlebihan, melebihi dari fungsi yang sudah ditetapkan Tuhan untuk kita. Dan betapa indahnya, ladies, ketika kita bisa hidup di dalam komunitas, keluarga, kumpulan apapun itu. Ketika kita bisa hidup di dalam komunitas di mana setiap orang memainkan perannya masing-masing, setiap orang bertumbuh dalam skill tujuan hidup masing-masing, dan kita bisa menikmati satu sama lain, kita bisa duduk dan tidak harus kita terus yang memainkan peran. Kita bisa duduk dan kita juga bisa benefit dari skill orang lain karena mereka bisa melihat situasi atau problem dari perspektif yang berbeda karena saya tidak memiliki saya tidak memiliki kemampuan yang orang lain jadi yang sangat membangun saya ketika saya membaca bab ini adalah komunitas yang sehat. Betapa indahnya ketika kita bisa melihat bahwa dalam keluarga kita saya bisa melihat anak kecil sudah mulai bisa mandiri, mereka bisa mereka bisa bersihkan selama themselves ceritanya, mereka bisa membantu tanggung jawab yang agak lebih dewasa lagi. Bagaimana cantik untuk melihat semua orang bekerja bersama. Itulah salah satu yang sangat menonjol untuk saya yang saya ingin bagikan dan satu lagi adalah menjalani fungsi berlebihan kadang kita harus tidak mengambil fungsi yang sebenarnya bukan fungsi kita dan kita melihat di Alkitab Yesus sering kali dia tidak mengatakan ya untuk semuanya. Tuhan Yesus tidak pernah menjalani fungsi yang lebih dari yang seharusnya. Ada masanya di mana Tuhan Yesus harus mengatakan tidak. Ada masanya di mana Tuhan Yesus harus menyendiri. Dia harus menyendiri hanya dia dengan Bapak di surga dan dia berdoa. Ada banyak kejadian di Alkitab di mana Tuhan Yesus tidak mengatakan ya untuk setiap hal untuk setiap orang pelayanan untuk setiap orang. Ada banyak kali ketika kita melihat Yesus mengambil waktu untuk bersama dengan Bapak di surga. Jadi yang saya sangat belajar dari bab ini juga adalah kita hanya bisa memberikan ya atau menjawab ya yang sehat memberikan jawaban ya yang sehat ketika kita menolak sesuatu. Ada sesuatu yang harus kita katakan tidak. Ada sesuatu yang harus kita tidak ambil untuk kita mengambil yang lebih penting lagi. Selalu bagus untuk pikir kita tidak bisa mengatakan Yesus. Jawabannya itu tidak bisa saya hanya bisa mengatakan Ya saya tidak bisa bilang tidak saya tidak bisa menolak itu bahaya kita bilang saya tidak bisa nolak orangnya. Sebenarnya untuk kita memberikan Ya yang sehat terhadap sesuatu yang penting kita juga harus memberikan tidak jawaban tidak yang sehat kepada hal-hal yang tidak terlalu penting atau tidak terlalu prioritas. Boleh kita tolak. untuk kita memberikan Ya jawaban Ya yang sehat dan kita bisa invest emosi kita bisa invest semua kekuatan dalam satu hal. Jadi saya pikir penting untuk kita ingat karena saya memang saya memberikan sentimen yang sama sangat susah untuk tidak. Saya kalau ditanya terus mau enggak sangat susah untuk enggak jawaban enggak begitu aja paling saya jawabnya mungkin nanti dulu atau mungkin enggak sekarang gimana nanti kita kalau kita bicara nanti jadi saya pun juga emang agak sungkan untuk mengatakan tidak untuk menolak sesuatu tapi kita harus untuk kita menjadi sehat untuk kita berfungsi sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dan tetap sehat ada masa-masa dimana kita harus menolak sesuatu menolak tawaran menolak schedule mungkin kita memberi batasan supaya kita berfungsi sesuai dengan memang kapasitas saya memang segini untuk bisa melakukan sesuatu dengan baik dengan sempurna dengan hati yang sehat saya harus tahu kapasitas saya memang hanya cukup untuk melakukan A saya tidak bisa melakukan A B dan C saya harus hanya melakukan A dan itu karena saya tahu kapasitas saya dan saya ingin mempercayakan Tuhan untuk bisa menyelesaikan B dan C satu lagi sebelum saya memberikan kesempatan untuk juga sharing saya orangnya perfeksionis jadi seperti yang saya sebut tadi saya ingin melakukan sendiri saya saja yang kerjain soalnya pasti nanti hasilnya bisa sesuai dengan ekspektasi saya dan standar yang saya sudah tetapkan dibanding kalau saya memberikan kepada orang lain nanti salah lagi kerjainnya jadi sudah mendingan aku saja dan berarti paradigma saya adalah seseorang Vina Oi pasti akan mengerjakannya dengan baik dan pasti akan keluarnya hasilnya pasti bagus kalau saya berpikir seperti itu sebenarnya kalau saya double check saya wow itu standar yang saya menunjukkan dan itu kesombongan kesombongan tertentu ketika saya berpikir bahwa apa yang saya kerjakan pasti akan selalu keluarnya bagus pasti hasilnya akan selalu bagus padahal saya juga manusia saya juga bisa melakukan kesalahan dan saya harus merendahkan diri merendahkan hati dan admit bahwa saya juga bisa melakukan kesalahan bukan karena saya yang kerjain nanti pasti hasilnya bagus tidak selalu saya harus menghubungkan perspektif itu cukup berpikir kalau yang aku kerjain pasti keluarnya hasilnya bagus bagus memiliki standar tapi selalu berpikir saya tidak mau kasih orang lain soalnya nanti hasilnya tidak sesuai dengan standar kalau aku yang kerjain pasti bagus tapi akan ada juga masanya dimana Anda akan melakukan kesalahan ada juga masa-masanya dimana kita akan melakukan kesalahan dan kita akan terjadi substandard dari yang kita menjaukan orang lain saya harus belajar untuk bisa mendahkan hati untuk berkhidmat dan Anda tahu apa saya ini bukan juru selamat dunia saya bukan seseorang yang bisa menyelamatkan semuanya saya bukan seseorang yang bisa menyelamatkan keluarga saya yang bisa menyelamatkan apapun itu tanggung jawab itu tidak ada di saya Tuhan tidak menyebabkan saya dan sebenarnya kalau saya pikir itu berat juga tanggung jawabnya kalau semua keharmonisan keluarga ada bebannya ada di saya ada di pundak saya itu sangat berat jadi saya rasa bagus untuk belajar saya harus menjelaskan saya dan tidak membuat kesalahan tidak tidak membiarkan dan biarkan orang lain belajar biar orang lain juga belajar melalui kesalahan mungkin karena itu juga mungkin jadi itu yang saya ingin berbagi oke mari kita berhenti kepada anda vera kamu ingin mulai berbagi apa yang menjelaskan dan mengapa itu menonjol silahkan halo kak vina halo sebelumnya sorry banget saya belum selesai sebenarnya berbaca oh oh tidak apa tidak tidak apa tidak tidak apa apa kita mulai dari situ saja jadi memang minggu ini lagi banyak banget kegiatan terutama gereja kemarin juga aku ketemu Kak Tracy di TWC tapi hari ini aku tidak datang karena ada yang lain yang berhubungan dengan gereja juga yang mengharuskan aku datang gitu kan mungkin kalau sesuai kayak Kak Vina bilang ya tadi kalau misalnya aku juga orang yang termasuk punya standar yang tinggi apalagi kalau misalnya untuk bagian apa urus-urus let's say ya kalau kita bicara tadi mungkin tadi Kak Vina ada ngomong soal komunitas kalau aku mungkin kasus aku di komunitas gereja ya mungkin kan banyak hal-hal administrasi yang harus diberesin dan kalau apa ya istilah aku pernah megang itu dan aku bisa ngerjain itu dengan mudah gitu kan tapi aku juga sekarang aku harus belajar bahwa untuk apa aku belajar untuk mendelegasikan itu ke orang sama sih kadang ngelihat hasilnya tuh aku jujur aku ngelihat geregetan juga ya bahkan kayak gini kata per kata itu kan biasa kalau aku kan kalau udah kata pertama kapsul kata kedua aku kapsul juga kan depannya gitu kan kalau ini kalau aku ngelihat kata pertama kapsul kedua kapsul ketiga itu aja aku gregetan kenapa sih kegerikan aku udah kayak memang kayak menurut aku gak rapi gitu kan sampai kalau format aja yang beda kan kadang kalau misalnya format angka kan ada yang dua angka belakang koma 0-0 di row A tapi row B nya enggak gitu kan aku udah aduh Tuhan gregetan jujur gregetan tapi kayak yaudahlah ya udah kasih mereka kesempatan itu juga aku kayak mesti belajar juga sih gitu sih ke Vina mereka dikasih feedback gak setelah itu Vera feedback ya kalau feedback sih ada gitu cuman kalau misalnya untuk kayak gak rapi itu aku kayak yaudahlah gitu sih sebenarnya aku gitu sih aku pikir kalau misalnya aku pakai standar aku ya harus dengan serapi aku kayaknya susah juga gitu kan bisa sih jadi kesempatan feedback saya pikir itu Vera bisa aja sih kalau misalnya kamu ingin ayo kita lihat kita duduk nih lihat nih apa yang apa yang bisa diimprove saya gak tahu cuma idea mengurut kepikiran sih sebenarnya aku juga justru aku mikirnya bahwa yaudahlah biar aja yang penting apa bener gitu sih Kak Vina tapi boleh juga sih idenya ya untuk kasih aku pikir mereka juga bagaimana mereka tahu kalau misalnya mereka gak pernah diajarin mereka juga bagaimana kita ingin mereka tahu kalau kita tidak pernah menunjukkan contohnya seperti itu dan kalau kita lihat dari perspektif master sama murid apa sih itu kalau jaman dulu kalau kraftsmanship mentornya mentor sama muridnya kan biasanya mereka saling mengerjakannya side by side mukanya banyak feedback untuk akhirnya si student ini bisa mengerjakan persis sesuai dengan si master contohnya seperti itu terima kasih belajar untuk mendelegasikan supaya istilahnya aku cuma punya energi segini gak kapasitas aku segini aku harus hal-hal lain aja yang harus aku handle gitu cuma juga ada satu hal juga yang aku belajar bahwa even untuk biarpun tidak menghandle micromanagement tapi aku tetap harus melihat kan hasilnya gimana dan benar atau enggak karena jujur dulu aku pernah kayak kebobolan sih maksudnya karena aku saking percayakan ke orang gitu kan begitu aku lihat aku baca ternyata nembulan itu mungkin hasil kok ada kesalahan selama nembulan yang aku enggak gitu loh kayak aduh Tuhan ini gimana ya pasti kalau salah ya pasti salah vera karena vera tidak tidak ngecek gitu kan saking percayanya gitu tapi ya udah lah akhirnya aku juga bilang ke orang itu baik-baik aku bilang ini kesalahan kamu disini terus aku juga bilang ke dia ya sorry ini juga sebenarnya salah aku aku kenapa aku gak ngecek harusnya aku dimanapun aku tetap harus ngecek gitu sih ya gitu sih kalau jadi menurut vera you over function supaya perfect kan supaya hasilnya bagus iya sebenarnya tapi aku menghindari itu karena maksudnya apa ya supaya aku tidak over function yaudah aku harus berusaha untuk tidak apa ya standarnya yaudah standar veranya buat vera aja bukan standar vera buat orang lain gitu sih kesempatan kesempatan juga kan ke mereka mereka gitu itu bagus dan sebenarnya itu menjadi potensi yang kamu bisa sebenarnya mencari mencari mini vera jadi standarnya seperti ini aku ajarin ini gini itu sebenarnya kita mengubah kenal ke orang lain dan ini skill kan tadi aku menunjukkan di Belanda saya belajar banyak skill salah satu yang saya tidak master sampai di 30 adalah bersih-bersih rumah jadi aku harus belajar sisi dengan orang-orang yang udah lama tinggal di luar yang udah lama tinggal di Belanda yang udah fasih bersih-bersihnya udah canggih tapi aku harus belajar side by side bahwa itu suami saya atau ibu mertua saya oh kamu kerjainnya kayak gini nih ini bisa lebih cepat nih kamu kerjainnya begini dan kemudian aku belajar aku belajar trik dan tips saya jadinya menjadi diberikan skill baru karena ada yang memperlihatkan kepada saya gini loh kerjainnya kamu kalau nyikatnya kayak gini misalnya cuci piring kalau cuci piring itu makanannya semua disikat dulu jadi jangan kena sabun duluan jadi kamu sikat dulu supaya servisnya smooth dan akhirnya saya bisa melihat dan saya praktikkan langsung dan saya belajar skill transfer knowledge ke saya itu yang saya benar dan saya terima kasih ada yang ambil waktu untuk menunjukkan mifina gini loh kerjainnya dan sebagai seseorang yang bisa belajar cepat ya pasti dapet dan sekarang saya menunjukkan kepada saya dan sekarang saya menunjukkan orang lain untuk melakukan itu itu potensi yang dan saya suka kamu delegasi ini sangat hebat bahwa kamu tidak merasa kamu harus lakukan sendiri orang lain yang bisa dipercayakan dan diberikan kesempatan saya pikir itu yang cantik yang cantik saya sendiri yang capek jadi kamu sudah belajar itu sesuai kata berkini kan ya terima kasih terima kasih untuk berkini vera terima kasih terima kasih terima kasih Silahkan, kita ingin membincangkan dengan Anda, kalau bisa. Hai Gia. Halo Kak. Sebelumnya, sorry, aku kemarin-kemarin gak sempat join. It's okay. Ya, karena banyak kegiatan. Dan aku juga sebelumnya, I missed out on a few chapters. Jadi masih ngebaca chapter 5 sebenarnya sekarang. That's okay, that's okay. Do you over function? Thank you for the question. Silahkan, silahkan. Over function, aku belum baca chapter ini ya Kak, tapi thank you so much tadi gara-gara Kakak sama Kak Ruth Vera juga udah sharing, jadi bisa lumayan nangkep topiknya tentang apa. Dan kayaknya memang over functioning itu susah dihindari ya. Kayaknya semua orang, at some point, akan ngalamin ya. Dan aku tertarik yang tadi itu Kak, yang Kakak bilang, that's why we have to learn to say no sometimes. Dan itu gimana ya Kak, apakah Kakak ada tips? Gimana cara ngebangun boundaries yang baik dan jelas yang gak merugikan orang lain juga gitu. Jadi no-nya itu is a healthy for all of us. Thanks so much for the question, Gia. Dan I think one of the first indicator adalah, do I really want it? Apakah ini matching apa yang saya katakan di luar, my words, itu matching dengan apa yang saya benar-benar rasakan di dalam atau tidak? Karena banyak yang terjadi adalah, sebenarnya kita gak mau sih. Ada sebuah perasaan besar, ada sebuah perasaan yang kuat, kayak, oh, saya gak mau. Tapi ketika kita mengatakan ya, memberikan ya, dan itu gak bergantung. Akhirnya kita yang berantakan sendiri di dalam. Jadi saya pikir itu adalah indikator pertama. Apakah dia akan tetap melakukan ini walaupun gak dibayar, walaupun gak ada yang lihat, walaupun gak ada yang kasih kredit sama sekali. If the answer is yes, I will still do it even if nobody pays me. I will still do this even if nobody sees that I'm doing this. Then for all, do it. Please go ahead and give your yes. You know that that's a yes. Misalnya kalau ada yang biasanya agak susah adalah ketika kita, oh, it feels like I'm disappointing people or I'm letting people down. So, this is where a healthy communication is helpful here. Mau gak? Kita hangout yuk. Minggu, this weekend kita hangout yuk. Padahal, let's say you're just so tired. You are, you know, you just need, you're also an introvert. Let's say, for example, you are an introvert. And you need your me time right now, okay? It's not an example. It's true. Oh, it's true. Hey, let's hangout. Let's hangout Saturday night. You know, and then you're like, oh, sebenarnya I really don't. I really don't feel like going to a hangout right now because aku capek dan pengennya di rumah. I just need to de-people, right? I just need to de-socialize myself. Nah, gimana secaranya untuk menolak tawaran ini tanpa rasanya kayak, oh, I'm letting you down. You know, like, oh, I'm not being a good friend. And this is actually a great time for you to share what you really feel. Exactly what you really feel, yeah? Hey, I know you really want to hang out. Tapi, I'm just really tired right now. Aku kayak, I don't have the capacity to go. I would really appreciate to just, you know, aku di rumah dulu this weekend. But we can plan something next week. Let's look into something next week. But, yeah, I just really feel like staying at home right now. Not that I don't want to go. But I know myself. I really need to rest. Okay. So, you said what you really need to say. What is really going in your heart. Dan itu sekarang, it's up to your friend to be a friend. Kita memberikan kesempatan untuk mereka menjadi teman yang baik. And if they are a good friend, they'll be like, eh, I get it. I totally get it. If they're also an introvert, yeah? Oh, I get it. Nggak apa-apa. We'll plan something else. You know, if they're like, oh, kenapa? Then that's an opportunity for you to explain more. Yeah, soalnya minggu ini kerjaan. I've been coming home jam tujuh. I've been working overtime. So, I really need a time to just reset. And if we go this Saturday, you're not going to get a good FINA. You're not going to get a good GIA. I'm not going to be fully invested in this. So, mendingan to really, really enjoy our time together. Yuk, kita planningnya minggu depan deh. Or two weeks. Whenever your next availability is, let's do it. So, it's about being honest to your friend. And also giving the opportunity, kesempatan untuk si teman itu to also be a good friend. And okay, now I can accommodate you. It's the same thing with if it was turn around over to you, GIA. If your friend came to you and said how she really fell about tentang sesuatu, bahwa aduh, sebenarnya aku lagi pengen di rumah aja nih. Kalau ada teman-teman GIA yang that can tell you that in person and in all honesty, you as a friend, pasti kayak, oh yeah, that's totally fine. I totally get it. So, how much, if you do that to your friend, how much more would, you know, other friends, close friends also do that to you? So, I don't know if that was answering your question, GIA. Let me know. It really, yeah, it answered a lot. Thank you, Kak. Emang bener sih ya harus lebih jujur sama perasaan diri sendiri ya? Yeah. Yeah. Because at the end of the day, you're not going to get a good FINA if I push myself like this. You're not going to get a good GIA if you push yourself. Karena the way God made us is, it has to, what you feel on the inside, it also should match how we act on the outside, the words we say on the outside. Because if we say yes, it's really no, sebenarnya enggak sih, gue enggak mau sih pergi. Then actually, we're stepping into lying territory, right? We're stepping into something that we were never designed to do. We were never designed to be inconsistent with our words and actions. We were never designed to be lying. That's actually not in accordance to the nature of God, God's character. And so that's why it breeds all kinds of resentment. It breeds, you know, bitterness, like all this chaos inside of you, simply because we were not brave enough to, you know, to tell the truth in love. Not to like, you know, be a mean friend, you know, like someone that is totally unpleasant and like, I don't want to hang out with you anymore. No, but sangat penting untuk kita bisa true to our words. Jadi apa yang ada di luar, itu matching sama apa yang ada di dalam. And I think yang I also want to stress, GIA, is what you want is important. Your feelings, your desires matters. Maybe we don't think so, but it is. What you want, it's important. What you feel, it's important. You know how I know? Because God sees it, it's important. Tuhan melihat it's important. So we need to practice seeing ourselves, okay, my heart feels a certain way. Sebenarnya, I don't want it. I have to be able to pay attention to that. Bukan kayak, oh yeah, what I want doesn't really matter sih. No, kita nggak, hati-hati kalau kita ngomongnya kayak gitu ya. Apa yang aku mau, udah, nobody really cares what I want. That's a red flag for ourselves. Okay, so I'm not seeing myself in a healthy way. Saya tidak melihat my autonomy, my decisions, my thoughts. Saya tidak melihat diri saya sendiri dengan perspektif yang sehat. Which is how God sees me, bagaimana Tuhan melihat saya. So I think that's also, sometimes it's also the seed. Why we think like that. Akhirnya kita mengatakan iya, sama semua orang iya. Akhirnya we want to please everyone. Because we just want people to like us. Because we don't think we matter. So if people think we matter, it would answer the problem. But it's actually not answering the problem. Masalahnya adalah kita harus bisa melihat diri kita dulu sehat, terus kita bisa mengasihi orang lain. I think ini di bab lima, nanti you will find this, Gia. Kita memakai masker oksigen terlebih dahulu. Kita sehat terlebih dahulu, kita memiliki pandangan yang sehat. And then we can help other people. Kita bisa membantu orang lain memakai masker oksigen. Hey, I see myself healthy. I am aligned with the Lord, mind, body, spirit. I'm aligned. Okay, now I can love each other. I can love one another. I can give a healthy yes to people. So I hope, does that answer your question a little bit maybe? Okay, thank you so much, Kak. Oh, you're welcome. Maybe the last one, tadi kan ada ini ya, Kak, yang Kak bilang our red flags. Nah, itu gimana ya kalau misalnya kita ketemu sama orang-orang yang memandang diri mereka tuh negatif. How do we listen to them but not let that affect us? Yeah, that's actually a very good friend. That's a very good friend. Yang kita, tanggung jawab kita adalah kita bisa confirm emosi-emosi yang sedang dirasakan, misalnya emosi besar besar seperti fear, sadness, anger, ini ada di bab empat kalau nggak salah. Kita tidak mendismis emosi-emosi besar itu. Kita duduk bersama mereka, kita harus bisa duduk bersama dengan mereka, mengakui bahwa, yes, aku lihat bahwa kamu sadar, aku lihat bahwa kamu marah, mengakui itu, instead of, kamu jangan marah dong, kan itu nggak baik loh, kalau orang Kristen nggak boleh marah, orang Kristen nggak boleh nangis. So, you know, instead of going that direction, kita bisa mengakui bahwa, yep, I see your anger is, I see that you're angry, I see that you're sad, I see it, saya mengakui itu. And then, your next, what we, as a good friend, what we, like, should be doing, after we affirm them, what they're feeling emotionally, is we take them to God. We should be able to bring them back to God. And then, we can say, you know what, God is near to the broken hearted. He is actually, He is with you now. So, in your sadness, in your grieving right now, I just want you to know that God is with you. Tuhan itu dekat dengan orang yang armuk hatinya. So, let me just sit and pray with you, so that the Lord can show that He is here with you in your sadness. Jadi, bagaimana caranya untuk kita balikin lagi ke Tuhan, misalnya dalam kemarahan. Just angry right now. Okay, I see you're angry. You know what, Tuhan juga, He's a, Dia adalah hakim yang benar. Jadi, what upsets you, actually upsets the Lord too. Dia melihat, kenapa itu gak fair. He gets it. Dia mengerti kenapa that's not fair. So, let me just pray for you right now, and let's bring it to the Lord, supaya Dia yang menjadi hakim yang benar, dan Dia akan, He will judge, what is right, and the wrongdoer, He will also judge the wrongdoer, and they will get what they deserve, instead of us membalas dendam. Jadi, bukan kita yang membalas dendam, let's give it over to the Lord, karena Dia adalah hakim yang benar. Let Him judge the situation. Let's pray. So, it's leading back to God. Misalnya, perspektif atau cara pandang diri yang rendah. Okay, let them talk about it. Okay, this is how I feel, blah, 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 blah. So, you hear them out, you hear their struggles, yeah, we sit with them in their struggle, and then we bring them back to God. Okay, thanks for sharing, but let me just tell you how the Lord sees you right now. We feel, maybe you feel worthless, maybe you Let me just tell you, God made you. God made you special. Dan pandangan yang rendah itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak memiliki pandangan yang rendah over you. He thinks you're so worth it. He said his son to die on the cross for you. And he has a great plan for your life. Dan what a great opportunity. Kesempatan yang sangat-sangat bagus untuk mengatakan kata-kata kehidupan. Memberikan kata-kata kehidupan. And you know what? Dia aku baru kepikiran. Mungkin ya your friend yang punya pandangan rendah. Itu mungkin that's all he or she has ever heard about themselves. Mungkin gak ada yang mengatakan kata-kata affirmation atau kata-kata positif to them. Could be. We have no idea the family background. So what a great opportunity to speak words of life over your friends. Right, friend. Okay. Wow, thank you, kak. Oh, you're most welcome. I'm so glad God put you with those friends. Because he knows that you can turn their attention back to him. So that's a blessing. Okay. Yeah, so bless you with that, Gia. Thank you, God bless, kak. You're welcome. Okay, let's ask, Lestika, kita masih ada waktu untuk ada pertanyaan mungkin. Kalau, if you have, kalau ada pertanyaan, Lestika, please let me know. Otherwise, we can also, and our reflection, and then we can close in prayer. Okay, okay. Gak apa-apa, Lestika. It's okay. Thank you for coming, and for listening, and participating. Chapter-nya Bab ini sangat-sangat membantu, dan semoga ini akan menjadi bekal untuk setiap orang yang susah menolak, yang susah menaruh batasan, yang ingin melakukan semuanya, yang sepertinya seluruh dunia, seluruh responsibility berdiri pada mereka. Semoga ini menjadi sesuatu yang akan membantu kita untuk mengubah cara pandang kita tentang, you know what, setiap orang memiliki peran yang berbeda, dan saya ingin tidak mengambil kesempatan untuk orang lain bertumbuh, tapi saya ingin mengkontribusi supaya orang lain juga bisa bertumbuh dan menarik juga. Jadi, saya ingin menghubungkan Anda dengan itu. Ketika kita ingin melakukan semuanya, ketika kita merasa bahwa, aduh, tanggung jawab ada di saya, tidak benar-benar, belum tentu. Kadang-kadang kita over function because there's plenty of reasons, kita perfectionist, kita people pleaser, kita merasa, kita juru selamat, hanya kita yang bisa menyelamatkan situasi ini. There's plenty of reasons, dan semoga ketika kita memikirkan, you know what, itu bukan jalan ke luarnya. Apa yang saya melakukan adalah saya menghambat pertumbuhan seseorang, saya ada banyak akibat-akibat menjalani fungsi berlebihan. It brings resentment, akhirnya kita menjadi pahit, karena kita mengerjakan semuanya, dan seperti Martha, akhirnya menjadi pahit, dan menjadi kesel, padahal sebenarnya nggak ada yang nyuruh. Dan bisa saja mendelegasi, bisa saja, atau melakukan dengan hati yang senang, bisa saja. Jadi, ada cara pandang yang berbeda, supaya Anda bisa memberikan ya yang sehat, dan juga melakukannya dengan hati yang senang, dengan hati yang sehat. Jadi, biar saya berdoa untuk Anda, dan mari kita minta Tuhan untuk membantu. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau memberikan kasih karunia kepada kami semua, untuk bisa menjalani fungsi sesuai dengan apa yang Engkau berikan, bahwa kita tidak harus berfungsi lebih dari apa yang kita harus lakukan, Tuhan, bahwa kami bisa memberikan kesempatan untuk orang lain bertumbuh, kami bisa memberikan kesempatan untuk orang lain menjadi berkat untuk komunitas juga, Tuhan. Kita tidak harus melakukan semuanya. Dan ketika kami percaya bahwa kami harus melakukan semuanya, biar kami bertobat, Tuhan, bertobat dari memikirkan hanya kami yang bisa melakukan dengan benar, hanya bahwa kami adalah penelamat dari keluarga, atau kita adalah penelamat dari komunitas kita. Bantu kita mengembangkan, Tuhan, bahwa hanya Engkau yang dapat, kalau kami bisa melakukan hal yang benar, itu juga karena anugerah dari Engkau, Tuhan. Itu bukan karena kami sangat hebat. Jadi, kami terima kasih, Tuhan, for leading us in this process, biar Kau terus mengubah hati kami, memperbaharui pikiran kami, Tuhan, agar kami bisa bertumbuh di dalam karakter Kristus, lebih-lebih lagi, Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih, Tuhan. I bless these ladies, biar mereka terus bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan, dalam perjalanan hidup ini, biar mereka semakin percaya kepada Engkau. Thank you, Lord. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amen.